Pemirsa DPR periode 2019-2024 menghidupkan lagi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA yang dihapus konstitusi pada tahun 2002. Dewan Pertimbangan Agung versi saat ini menggantikan Dewan Pertimbangan Presiden. Perubahan ini menjadi rana inisiatif DPR. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR periode 2019-2024 telah mengambil langkah signifikan dengan menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung atau DPA yang sebelumnya dihapus oleh Konstitusi Indonesia pada tahun 2002. DPA saat ini berfungsi sebagai pengganti Dewan Pertimbangan Presiden dan perubahan ini merupakan inisiatif DPR sendiri. DPA yang pada masa Orde Baru berperan dalam memberikan nasihat kepada Presiden mengenai berbagai kebijakan dan isu, kini dihidupkan kembali setelah absen selama 22 tahun. Dalam rapat paripurna DPR RI yang berlangsung pada Kamis kemarin, revisi Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden telah disetujui, yang mengubah nomenklatur One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Sementara itu Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Lampung Selatan, enggan memberikan komentar mengenai pergantian Watim Pres dengan DPA. Pada masa Orde Baru, DPA berfungsi sebagai badan yang memberikan masukan dan saran strategis kepada Presiden tentang berbagai masalah penting negara. Amandemen konstitusi yang dilakukan pada 10 Agustus 2002 menghapus keberadaan DPA dan keputusan Presiden pada 31 Juli 2003 menandai akhir dari lembaga ini. Menyadari bahwa penghidupan kembali DPA harus mematuhi ketentuan konstitusi, Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan bahwa rancangan Undang-Undang DPA akan dikaji untuk memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi. Dalam draft revisi Undang-Undang No. 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, terdapat beberapa perubahan signifikan. Pertama, nama Watim Pres diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Selanjutnya, jika Watim Pres terdiri dari sembilan anggota, jumlah anggota DPA akan ditentukan oleh Presiden. Perbedaan lainnya adalah status Watim Pres sebagai lembaga pemerintah di bawah eksekutif, sedangkan DPA akan menjadi lembaga negara. Masa jabatan anggota DPA juga mengalami perubahan. Sementara Watim Pres mengikuti masa jabatan Presiden, dalam draft terbaru, masa jabatan anggota DPA tidak diatur secara spesifik. Ini memberikan fleksibilitas kepada Presiden dalam menentukan anggota DPA sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pemerintahan. Kemudian nanti hal yang akan kita bahas ini kemudian menyalahi undang-undang, apalagi undang-undang dasar. Bagaimana, seperti apa, ini harapannya itu adalah penguatan dari Watim Pres. Jadi, saya harapkan nanti seperti apa namanya, bagaimana bentuk dari lembaga tersebut, ya nanti kita lihat pembahasannya kan sekarang ini baru masuk dalam paripurna, pembahasannya akan kita kaji, jangan sampai kemudian menyalahi aturan perundangan yang berlaku. Terima kasih dan sampai jumpa.